Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barang lagi bersama saya Niti Minani Dan materi kita hari ini yaitu tentang cerita imajinasi Cerita imajinasi yaitu sebuah karya tulis Yang menggunakan anur cerita normal Namun memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata Cerita imajinasi ada dua jenis Yaitu cerita imajinasi total dan cerita imajinasi irisan Cerita imajinasi total yaitu semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata Cerita imajinasi yaitu cerita imajinasi yang mengungkapkan imajinasi Tetapi masih menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata Atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata Ciri umum teks imajinasi yaitu adanya keajaiban atau keanehan atau keisteriusan Jadi cerita latar toko yang unik dan ceritanya bersifat fiktif Soal nomor satu semua yang ada di dalam cerita semuanya bersifat fiktif atau hayalan Soal nomor dua yaitu Dalam cerita imajinasi tokoh mempunyai watak dan ciri yang unik Selain itu tokoh mengalami peristiwa misterius yang mempunyai kesaktian tertentu Pernyataan tersebut merupakan ciri umum teks cerita imajinasi yaitu adanya keajaiban keanehan atau keisteriusan Soal nomor tiga cerita imajinasi di atas termasuk dalam kategori cerita imajinasi ilisan Soal nomor empat yaitu Yang bukan merupakan cerita imajinasi yaitu Jakarta ibu kota negaraku Nah cerita ini merupakan cerita nyata Sedangkan cerita imajinasi yaitu seperti cerita Harry Potter Soal nomor lima jenis umum cerita imajinasi yaitu selain bersifat nyata